Intro Selamat datang kembali di channel kami guys Seperti biasa dalam kesempatan kali ini Kami telah memiliki berita terbaru seputar sepak bola tanda air Kira-kira ada berita pun untuk hari ini ya Daripada kalian penasaran Langsung simak beritanya hingga akhir ya Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanda air Posisi midfielder menjadi posisi yang paling penting dalam sebuah permainan Hal ini karena perisian para midfielder lah Yang menjadi penyeimbang sekaligus inspirator serangan bagi para striker di lini depan Maka dari itu pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak akan sembarangan memilih pemain Untuk menempati posisi tersebut Nah dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki rekomendasi pemain Yang paling tepat untuk mengisi pos tersebut Kira-kira siapakah dia Pemain yang admin rekomendasikan tidak lain adalah Pemain andalan dari tim yang muslim ini bermain Di UEFA Europa League Azed Alkmar Siapa lagi kalau bukan Tijani Rendes Pemain berusia 22 tahun yang memiliki darah keturunan Indonesia dari orang tuanya Ya Tijani Rendes adalah salah satu midfielder terbaik di Liga Belanda Kapasitasnya bahkan diakui oleh timnas Belanda U20 Yang pernah memakai jasanya pada tahun 2018 silam Dalam sebuah ajang bergengsi dengan tajuk U20 Four Nation League Tak hanya di level timnas Kari Tijani Rendes di level klub juga terbilang sangat aduhai Sejak ditatangkan oleh Azed Alkmar pada tahun 2017 silam Kualitas yang pemain semakin meningkat seiring berjalannya waktu Hingga akhirnya promosi bersama tim senior pada 30 Juni 2020 kemarin Satu hal yang unik dari pemain kelahiran 29 Juli 1998 itu adalah Selain Fassi bermain sebagai sentra midfielder Doi juga bisa ditempatkan sebagai gelendang serang dan sayap kiri Hal inilah yang jarang dimiliki oleh pemain-pemain dari tanah air Nah, kini saatnya admin bertanya kepada kalian semua guys Apakah kalian setuju jika Tijani Rendes dipanggil oleh Sintayong ke dalam timnas Indonesia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alesannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!